Guliah kali ini kita akan membahas dokumen perencanaan dan penganggaran daerah Sama dengan dokumen perencanaan di tingkat nasional, sistem perencanaan pembangunan di daerah juga mengacu Undang-Undang No. 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional Nah perencanaan daerah sendiri merupakan suatu sistem perencanaan pembangunan daerah yang dibuat oleh daerah Yang merupakan satu kesatuan dengan perencanaan pembangunan nasional Sehingga perencanaan pembangunan daerah adalah subsistem dari perencanaan pembangunan nasional Lalu apa saja dokumen-dokumen perencanaan pembangunan daerah Di dokumen perencanaan pembangunan daerah itu ada perencanaan pembangunan jangka panjang Ada perencanaan jangka menengah dan satu tahun atau tahunan Jadi hampir sama dengan di tingkat pusat Hanya penyebutannya beda Di daerah itu dokumennya satu Namanya RPJP Atau Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Yang kedua RPJM Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kemudian Rencana Kerja Pemerintah Daerah Atau RKPD Kemudian ada Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah Dan Renca OPD Atau Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Nah RPJP Daerah itu apa? Yaitu dokumen perencanaan pembangunan daerah Untuk periode 20 tahun Memuat visi-misi Arah pembangunan daerah Yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Ini Rencana Pembangunan 20 tahun Yang dibuat oleh pemerintah daerah Tetapi harus mengacu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Kemudian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Atau RPJMD Itu Rencana Pembangunan Daerah Untuk Jangka Waktu 5 Tahun Yang isinya penjabaran visi-misi Program kerja kepala daerah Baik gubernur atau wali kota Misalnya Seorang gubernur itu kalau mau Belkada biasanya Membuat visi-misi Nanti kalau terpilih harus dijabarkan dalam RPJMD ini Tetapi dalam penyusunan RPJMD Harus juga mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Daerah Dan Memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Isi RPJMD Selain visi-misi Adalah Memuat arah kebijakan keuangan daerah Strategi pembangunan daerah Kebijakan umum Dan program Satuan Kerja Organisasi Perangkat Daerah Lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah Dan program kewilayahan Disertai rencana-rencana kerja Dalam rangka regulasi Dan kerangka pendanaan yang sifatnya indikatif Kemudian Rencana kerja yang berikutnya adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah Atau RKPD Ini dokumen perencanaan daerah Untuk periode satu tahun Penjabaran dari RPJMD Dan RPJPD Ya Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Jadi ini hanya satu tahun Ini memuat Rancangan Rangka Ekonomi Daerah Beratas Pembangunan Daerah Rencana Kerja Dan Pendanaannya Baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah Maupun Yang ditempuh dengan Mendorong Partisipasi Masyarakat Jadi itu Rencana-rencana yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah Jadi ada Rencana Jangka Panjang Rencana Jangka Menengah Dan Rencana Tahunan Nah Kemudian Dari Rencana-rencana itu Setiap Dinas Atau Badan Di Daerah itu Juga harus membuat Rencana yang Sama Ya Yaitu di Badan Atau Dinas Yang sering disebut Organisasi Perangkat Daerah Atau OPD Dia harus membuat Dua dokumen Yaitu Rencana Pembangunan Atau Rencana Strategis Pembangunan Yang dibuat oleh PD Yang disebut dengan Renstra OPD Yaitu Dokumen Perencanaan Dinas Atau OPD Untuk 5 tahun Yang memuat Visi-misi Tujuan Strategi Kebijakan Program Dan Kegiatan Pembangunan Yang disusun Selain dengan Tugas dan Fungsi OPD Yang berperdeman Dengan RPJMD Dan sifatnya Indikatif Misalnya Dinas Kesehatan Ya dia harus Membuat Renstra Renstra Kesehatan Apa yang Ingin dilakukan Tentu saja Untuk mewujudkan Visi-misinya Kepala Daerah Di bidang Kesehatan Kemudian Dari Renstra Ini dijabarkan Dalam Rencana Kerja OPD Yang berupa Dokumen Perencanaan OPD Atau Organisasi Perangkat Daerah Atau Dinas Namanya Untuk Satu Tahun Jadi Dalam Satu Tahun Itu Mau Apa Saja Itu Rencana Rencana Pembangunan Nasab Sampai Pembangunan Talibah Pembangunan Neiscan Pembangunan Terima kasih.